Jeratan judi online dan pinjaman online masih menjadi momok yang menyengsarakan masyarakat Indonesia, tak terkecuali pada pasangan suami istri. Di Jakarta Utara, sebanyak lebih dari 1.300 kasus perceraian terjadi sepanjang 6 bulan pertama tahun 2024. Sebagian besar penyebabnya adalah masalah ekonomi, imbas dari jeratan judi online dan pinjaman online. Berdasarkan data pengadilan agama Jakarta Utara, sejak Januari hingga awal Juli 2024, ada sebanyak 1.349 perkara perceraian yang didaftarkan. Jumlah itu meningkat sekitar 10% dibanding tahun 2023, di angka sekitar 1.200 kasus perceraian di periode yang sama. Humas Pengadilan Agama Jakarta Utara, Syarwani, mengatakan, kasus perceraian sekarang ini didominasi istri yang menggugat suaminya karena masalah ekonomi. Dari fakta persidangan, terungkap banyak istri yang akhirnya buka suara, bahwa suami mereka tak lagi bisa memberi nafkah, lantaran uangnya habis dipakai berjudi online, lalu berutang pada aplikasi pinjaman online. Pak, ini memasuki 6 bulan pertama di tahun 2024, Pak. Bagaimana tren laporan soal perceraian, Pak? Apakah ada peningkatan atau seperti apa, Pak? Kalau trennya saya lihat ada peningkatan dari tahun sebelumnya. Karena, ya itu tadi faktor-faktor ekonomi keluarga, kemudian faktor kurangnya nafkah dari pihak suami, ini juga memicu untuk terjadinya peningkatan tren perceraian di tahun ini. Sampai pada juri ini, ya, yang kita terima perkara ini kan sudah sampai ke 1349, perkara yang sudah kita terima di pengadaian jamang gata. Itu kebanyakan alasan mereka apa itu, Pak? Alasan mereka terutama adalah kepada kurangnya nafkah. Kurangnya nafkah dari suami, karena ini memang banyak istri yang mengajukan. Itu banyak istri yang mengajukan karena kurangnya nafkah. Nafkah banyak disempatkan karena, ya itu tadi, karena suaminya judi, sehingga kurang memberikan nafkah. Karena suaminya banyak hutang, hutangnya tidak jelas, sehingga itu juga menjadi kurang nafkah. Download Tribune X sekarang. Menghadirkan lokal menjadi Indonesia. Terima kasih sudah menonton! Terima kasih sudah menonton!